Pemirsa Tubagus Muhammad Jodi terdakwa kasus keselakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan sang suami meminta keringanan hukuman ke majelis hakim saat membacakan nota pembelaan di pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur. Terdakwa Tubagus Jodi menangis saat membacakan nota pembelaan dalam sidang kasus keselakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suami di pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur, Senin kemarin. Tubagus Jodi memohon agar diberikan keringanan hukuman. Sebelumnya, Jaksa menuntut terdakwa hukuman 7 tahun penjara. Apa alasannya Jaksa Menarang? Tim Kuasa Hukum Tubagus Jodi menilai, tuntutan yang diajukan Jaksa yakni hukuman 7 tahun penjara terlalu tinggi dan melewati batas. Pihak terdakwa juga menyebut kecelakaan tersebut terjadi secara tidak sengaja. Terdakwa juga sudah kooperatif dan telah mengakui semua kesalahannya. Jaksa penuntut umum itu sewenang-wenang atas pembuatan tuntutan tersebut. Dimana yang seharusnya dengan batas maksimal 310 ayat 4 dan 310 ayat 2 itu 6 tahun penjara. Tetapi ini sudah ditentu dalam ketentuan batas maksimal. Sidang kasus kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel ini akan kembali dilanjutkan hari Kamis mendatang dengan agenda tanggapan Jaksa penuntut umum atas Play Doi yang disampaikan Tubagus Jodi. Dari Jombang Jawa Timur, Mukhtar Bagus, INews, melaporkan.